Hanya bisa pasrah penyesalan terbesar Sarwenda saat Ruben Onsu kembali dirawat di rumah sakit Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kondisi Ruben Onsu yang kembali drop dan dilarikan ke rumah sakit membawa kepiluan bagi Sarwenda Ada penyesalan luar biasa dalam diri Sarwenda saat suaminya harus dirawat di rumah sakit Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Sarwenda menunjukkan kondisi Ruben Onsu yang kembali terbaring di rumah sakit Ini merupakan kali kedua dalam kurun waktu satu bulan Ruben Onsu dirawat Pada awal Juni lalu, Ruben Onsu sampai masuk ICU karena kondisinya Saat itu bahkan Sarwenda tak tahu jika suaminya dirawat lantaran Ruben Onsu Sengaja tak memberitahu Kini Ruben Onsu tak bisa menyembunyikan lagi kondisinya dari sang istri Dalam unggahan Sarwenda terlihat Ruben Onsu tak berdaya dengan peralatan medis terpasang pada tubuhnya Saat membagikan kabar suaminya, Sarwenda justru mengungkapkan rasa penyesalannya Hal ini dipicu lantaran Sarwenda tak bisa menemani Ruben Onsu yang harus menjalani perawatan di rumah sakit Gak bisa nemenin tulis Sarwenda dengan meninggalkan emoji sedih dilansir dari banjarmasinpost.co.id Meski Sarwenda tak bisa menemani, veteran patuh diketahui tetap ngotot menemani ayahnya Di sisi lain kondisi Sarwenda pun cukup mengkhawatirkan lantaran belum lama ini menjalani perawatan Sarwenda dikabarkan mengidap penyakit serius di batang otaknya Sementara terkait penyakit yang diidap Ruben Onsu hingga saat ini belum juga terkuat Ruben sempat menjelaskan jika dokter juga bingung dengan apa yang diteritanya Tapi dokter juga bingung gue pusing gak, segala tes yang gue jalanin juga gak Orang gue ketawa jorok-jorokan sama Deni Jagur sebelum ke rumah sakit Gue juga bingung kata Ruben Onsu ketika ditemui di kawasan mempang perapatan Jakarta Selatan Kondisi Ruben Onsu itu membuat rekan-rekan artis ikut bersedih dan juga khawatir Kondisi Sarwenda usai operasi kista bagaimana dengan masalah di batang otak Sarwenda istri Ruben Onsu baru saja operasi kista Menurut dia operasi itu berjalan lancar Kemarin operasi itu lancar ucap Sarwenda dikutip dari kanal Youtube Mob Channel Lantas bagaimana dengan masalah yang ada di batang otak Yang penyakit di batang otak itu doain aja semoga cepat sehat Karena masih butuh waktu panjang perjalanannya kata Sarwenda Bukan hanya Sarwenda yang punya masalah kesehatan Ruben Onsu juga bernasib sama karena sempat menjalani perawatan di rumah sakit Akibat kurang darah hingga menjalani transfusi Namun saat ini kondisi keduanya berangsur membaik Mereka pun berencana rutin mengecek kesehatannya Sarwenda memastikan tak ada pantangan makanan yang dianjurkan dokter untuk dirinya dan suami Yang pasti kalau orang pada tanya ada pantangannya enggak banyak Terus pada bilang aku kok sembuh sakit makanya sembarangan Sebenarnya enggak sembarangan ucap Sarwenda Di sisi lain Ruben Onsu juga mengaku tak dianjurkan dokter untuk pantangan makan Pantangan sih enggak ada yang enggak boleh Untuk power mungkin jangan terlalu berat ucap Ruben Onsu Ruben Onsu melihat sakitnya dan sang istri secara positif Ruben Onsu menyebut ia dan istrinya dipilih Tuhan untuk merasakan penyakit itu Saya bilang sama istri saya kita berdua dipilih sama Tuhan aja untuk melewatinya sama-sama Tutur Ruben Ruben tak menampik rasa sedihnya saat tahu bahwa Sarwenda ikut-ikutan sakit Namun hidup harus terus berjalan dan Ruben Onsu berharap bisa berkegiatan normal lagi Kalau sedih pasti tapi saya juga harus berkegiatan normal Ujar Ruben Onsu Ruben Onsu masih sakit Sarwenda malah harus jalani operasi Besar Ruben Onsu sampaikan situasi kesehatan istrinya Sarwenda yang mengidap penyakit langka Sehingga Ruben yang juga masih sakit harus sama-sama berjuang untuk bisa sembuh demi ketiga anak mereka Ruben pun berusaha menerima takdir dari Tuhan Saya mengambil perjalanan ini saya dan istri saya mungkin dipilih oleh Tuhan Ujar Ruben yang dikutip dari pojok 1.id Ruben sendiri hingga saat ini belum mau menceritakan detail sakitnya Dia hanya mengatakan sakitnya berhubungan dengan kepala agar tidak membuat orang khawatir Saya itu tipe yang suka mau mendengarkan orang lain tapi sulit untuk dibantu orang lain Bukan karena sok berdiri sendiri karena saya yakin orang lain punya kesibukan masing-masing Saya gak mau orang terbuang waktunya untuk memikirkan saya tuturnya Dan tak disangka di tengah kesehatannya yang belum membaik giliran Sarwenda yang sakit hingga harus dioperasi Tuhan kasih hadiah lagi buat kami Sarwenda harus operasi di rumah sakit Bunda Jakarta Itu kista-kistanya sudah dioperasi Bebernya Setelah kista diangkat Sarwenda masih diadapkan dengan penyakit langka yang belum bisa diumbah Ruben Itu sebenarnya harus kita selesaikan satu-satu Sarwenda terkena salah satu penyakit langka di batang otaknya Akunya Saat ini kata Ruben Sarwenda yang butuh perhatian khusus Oleh karenanya Ruben menjaga perasaan istrinya agar tidak khawatir dengan sakitnya sendiri Sebab saran dari dokter ketika harus melakukan operasi Sarwenda harus dalam keadaan tenang Karena mereka dua-duanya sakit Ruben dan Sarwenda memikirkan anak-anak mereka Saya minta fokus ke dia Sarwenda dulu tindakan medisnya Karena anak-anak lebih perlu dia sambungnya Ruben mengungkapkan efek samping dari operasi Sarwenda terburuknya kehilangan penglihatan dan juga cara bicara Dia pun maunya saya duluan di operasi Tapi itu yang membuat kita kepikiran Sehingga siapa yang mau kita duluin bingung Karena seandainya operasi di batang otak Sarwenda tidak berhasil Itu berbahaya untuk penglihatan Komunikasi tidak senormal dulu Ungkapnya Hingga saat ini Ruben mengakui bersama Sarwenda belum menemukan jalan yang terbaik Mereka lebih memilih menenangkan suasana Jika Sarwenda tidak tenang saat dioperasi Itu akan berdampak berbahaya Muka seru Ben Onsu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya